Intro Yo what's up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana sobat kabarnya Semoga senantiasa dalam linduan Allah SWT Baik hari ini saya ingin review Tapi bukan busur milik saya Ini busur Buatan dari Raina Archery Jadi Saya iseng minta Sama ownernya Ownernya Raina Archery Kang Randy Pinjem busurnya Kang Buat review Alhamdulillah dikirimin Ini jadi statusnya ini busur pinjeman Jadi busur pinjeman Kita bahas sedikit soal beat qualitynya Soal dari komposisi produknya Ini menggunakan fiber Fiber Impor ya Yang Kalau gak salah Saya lihat ini yang butek nih Yang butek ya Tebalnya ini 4 mili 4 mili Kemudian dari informasi yang saya ketahui Ini handle nya Yang Dalamnya ini dari Bikasi dari kayu Mahoni ya Mahoni tua Itu yang saya tau dulu ya Kalau sekarang saya gak tau Karena saya gak bongkar Kemudian Dililit Dililit Ini double lilit ya Jadi di dalam ada lilitan Kemudian di double lagi Lilitan luar Kemudian Ini ada Setau saya ini Bukan kulit gitu Jadi kayak semacam Lapisan Kalep Tapi dia yang keras Yang keras Dan ini juga sama Jadi seperti blue drew ya Seperti blue drew Cuman dia Gak gampang rusak Biasa Kalau kang Randy itu Jago gak kalin bareng Maksudnya Dia itu Selalu gak Bosan-bosen Mencari Komponen Yang Kira-kira Bisa Untuk Dibuat Di produknya Komponen untuk produk Produksinya itu Dengan Bahan baku yang Standar Dan harga yang Bersahabat Makanya Gak heran ya Harga dari busur Raina Archery itu Begitu fenomenal Nah Untuk siahnya ya Ini siahnya tipis banget nih Kalau dari sisi depannya Tipis banget tuh Tipis banget Perkiraan saya Paling ini Ini Kayaknya gak nyampe 5 mili deh Bisa Bisa Kalau Ini siahnya tuh Mahoni ya Mahoni Kemudian Dikasih Dilapis nih Sama fiber Fibernya tapi fiber yang Bukan fiber FG ya Tapi ini fiber ya Cukup kokoh Kemudian ini untuk Knock stringnya Dibor Dibor Dan lapisannya ya Lapisannya ini Dia Dikasih Dekosit ya Dekosit nih Kalau Dekosit itu ya Ikutin coraknya Yang ini nih Corak kayu Cukup manis ya Untuk Dogojinya Dogojinya ini Saya kalau gak salah Ini Ini resin Kayaknya nih Resin Jadi nyetak sendiri nih Kalau gak salah ya Karena urusan cetak pencetak Kayaknya Reyna Archery jagonya Buktinya apa Buktinya Poin ya Poin Anhas Bikinan Reyna Archery itu Kayaknya Mungkin udah ratusan ribu Yang keluar Soalnya Itu kan cetak Itu kan dicetak Harganya juga Luar biasa Murah Luar biasa Murah Untuk Finishingnya Ya Rapi ya Cukup rapi Di furnish Full furnish Di furnish ya Di bagian ini Kemudian ini Dililit Ini untuk mengokohkan Siah Jadi teman-teman Yang Cenderung Untuk memilih Produknya Reyna Archery Mungkin kalau rasa Masih Bersaing lah ya Kenyamanan Dengan busur-busur Yang pada umumnya Tetapi Sekali lagi Ini busur Harganya Sangat murah Kalau mau dibandingkan Dengan busurnya Para Boyer Yang sudah Punya nama ya Tentunya Gak bisa juga Karena juga harganya Mungkin bisa Lima kali lipat Lima kali lipat Nah ini Sekali lagi Dengan harga yang Sangat murah Ini Dari sisi Beat quality nya Dari sisi Komponen nya Ini sangat Sangat layak nih Sangat pantas gitu Kemudian fungsi ya Fungsi Ini aman Soalnya Fiber nya full ya Sampai atas Tentunya ini Resiko untuk Crack di Bagian siah Kecil Bukan berarti Gak mungkin pecah Tapi kecil Ini LBS nya Kalau disini Tercantum 45 LBS Di 28 inch Tetapi Kalau Saya ukur Dengan alat ukur saya Ini dapetnya cuman 40 LBS ya Jadi Kalau masalah Mengukur Ya mungkin Karena produksinya Masal Kadang Ada miss Ketika mengukur LBS Jadi harap dimaklumi Harap dimaklumi Baik Ini untuk Bentuknya ya Ini udah Finishing nya udah cakep lah Ini lah Dibandingkan dengan Busur Bending yang Awal-awal dulu ya Oke Nah Kurang lebih seperti itu Bid quality nya Ini string nya ya String nya standar Dacron Dacron juga Beliau importir ya Jadi Melimpah lah Kalau beliau sendiri Itu nge-import Gak tanggung-tanggung jumlahnya Nah ini Dililitnya Kayaknya sama nih Dengan benang saya nih Ini dengan Benang Kalau gak salah Merak peniti Yang ini Yang nomor 8 atau 9 Saya lupa Ini Ini tipe benang yang Merak peniti Yang agak tebal Oke Ini kalau gak salah 12 play Saya hitung ya 2 4 6 8 10 12 14 play 14 play Ini 14 play ya Jadi Cukup untuk LBS 40 Kita Mau tes Tentang Bagaimana Feel nya Feel nya Sekali lagi teman-teman sekalian Ini busur Busur bending Harga Yang Sangat bersahabat Sangat bersahabat Jadi tolong Kalau mau compare Misalkan teman-teman di luar sana Mau compare Ya Disesuaikan lah Karena memang ini Yang terpenting dari busur ini Sebagaimana yang saya diskusi juga Dengan owner nya Fungsi ya Yang penting Teman-teman bisa memanah Dengan harga yang terjangkau Kalau masalah Pengen mendapatkan busur yang super nyaman Tentunya Perlu untuk mengeluarkan Rupiah lebih banyak lagi Dari kantong anda Oke Yang penting Berfungsi dengan baik Kita tes Untuk feel nya Kita string dulu Sentris ya Sentris Sentris Tidak Twist Kemudian Kita cek Tarikan sepertinya Stuck di 28 ya Jadi Ditarik Lebih jauh lagi Udah berat Udah Udah gak enak Kita coba feel nya Untuk Shoot Kita coba feel nya Untuk Waduh E Tkarikan 夫 Em Tkarikan Selek Sum T L T Udah Udah L T T T T T T T Vou Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton